Halo Toppers Anakonda adalah ular besar dari Amerika Selatan yang termasuk keluarga atau family boa constrictor Anakonda merupakan ular terbesar dan paling kuat di dunia Anakonda termasuk dalam genus eunectes yang dalam bahasa latin berarti perenang yang baik Ular ini tidak berbisa dan memiliki berbagai warna seperti coklat, hijau zaitun, kuning pucat, keabu-abuan coklat Dan memiliki bintik-bintik besar oval berwarna hitam di punggungnya Anakonda merupakan penghuni sungai-sungai di Brazil dan Guinea dan juga ditemukan di hutan hujan Amazon Habitat Anakonda adalah rawa-rawa dan sungai-sungai tropis di Amerika Selatan Beberapa waktu lalu, para penyelam berhadap-hadapan dengan Anakonda hijau Sepanjang 20 kaki atau sekitar 6 meter Yang menatap langsung pada kamera saat mengabadikan reptil di kawasan Amazon Brazil Anakonda hijau merupakan ular terberat dan salah satu terpanjang yang mampu membunuh mangsanya Dengan cara melilitkan tubuhnya Para petualang Diego Rodriguez, Juan Carlos Abascal, dan George Hauser Mempertunjukkan keberaniannya Mereka dengan santai berenang dan menyelam ke arah reptil betina ini pada 22 Agustus 2021 lalu Mereka berinteraksi dengan Anakonda ini di Amazon yang berenang beberapa inci dengan mereka Saat mengambil gambar makhluk luar biasa ini Dan seperti diperlihatkan pada foto Predator betina besar ini menaikkan kepalanya ke arah lensa kamera George Untuk mendapat jepretan close up Diego merekam momen ini dari belakang yang memperlihatkan corek sisik indah punggung ular Sepanjang 20 kaki ini Para betina Anakonda tumbuh lebih besar dari jantannya Dengan panjang ekstrim bisa mencapai lebih dari 9 meter Spesies ini ditemukan di Amerika Selatan dengan ciri khas sisiknya berwarna hijau zaitun Dengan corak lingkaran hitam di sepanjang tubuhnya Matanya berada di atas kepalanya yang memungkinkan melihat ke atas perairan saat berenang Dan pada saat yang sama membunyikan tubuhnya Ada beberapa laporan Anakonda dengan panjang lebih dari 12 meter Tetapi tidak bisa dibuktikan dengan jelas tentang penampakan ini Bagi Hauser, salah satu trio pemberani ini bukanlah pertama kali berhadapan begitu dekat dengan Anakonda Sebelumnya ia pernah berenang dengan reptil ini Sang fotografer yang bergabung dengan perusahaan perjalanan Pelagic Fleet di Meksiko Juga kerap berenang dengan hiu putih besar di sungai Formoso Sebenarnya makanan utama Anakonda adalah tikus, kata, kura-kura, babi, rusa, dan lain-lain Anakonda membunuh mangsa dengan melilitnya hingga mati Kemudian langsung menelainya utuh Jadi ketika mengetahui keberadaan manusia Asalkan Anakonda itu tidak terganggu dan terpepet dengan kondisi Ia tidak akan menyerang manusia Nah Topers, bagaimana menurut pendapat kalian? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian ya Topers Terima kasih sudah menonton